Hai Vinat Lovers, ketemu lagi sama aku, Aulia Prima. Di video kali ini, aku bakalan review salah satu produk terbaru dari Vinat Archery, yaitu Backpack Thunderbolt. Nah, buat kalian yang belum tahu, kita kemarin tanggal 17 Desember habis launching nih spesial ulang tahun Vinat Archery yang ke-11 tahun. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe YouTube Vinat Archery Official, dan jangan lupa pencet tombol lonceng biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Vinat Archery. Nah, ini dia tas Backpack Thunderbolt, ini dia, aduh ya Allah, kenapa? Nah, ini dia backpack-nya, kalian bisa lihatnya sendiri di sini, berbeda dengan backpack sebelumnya, yaitu backpack Nuevo. Kita di sini punya desain terbaru, lihat keren banget kan desainnya tuh. Kenapa kita namainya Thunder ya? Karena ya mirip-mirip Thunder lah ya, petir gitu kan, tuh. Oh, kalian bisa lihat sendiri di sini, dan kita ini khusus launching 2021 ini, desainnya hanya ini aja, dan warnanya juga ini aja. Oke, langsung kita review aja. Nah, selain desain yang berbeda dari yang sebelumnya, di sini juga kita ada tambahan sih sebenernya. Ada tambahan rubber, jadi logo Vinatnya kita pakai rubber, gitu kan, biar lebih keren dikit gitu ya. Keren banyak, deng. Salah. Terus juga ini masih tetap, masih ada buat pegangan tangan, buat ditenteng gitu. Terus juga di bagian belakang sini, kita ada yang berbeda juga. Jadi di belakang sini ada bagian polyfoam yang tebal. Jadi ketika kita pakai, itu nggak bakalan bikin pegel punggung kali ya. Jadi bakal bikin kita nyaman juga, karena di sininya bagiannya lebih tebal gitu. Oke, kita buka di sini untuk gandongannya. Kita pasang dulu. Langsung tinggal gini aja sih. Ceklekkan. Bagian satu juga. Nah, ini untuk gandong. Bagian ini juga tebal, karena kan kalau kita bawa peralatan dan perlengkapan busuk kan banyak banget, dan juga berat-berat. Jadi kita harus lebih bikin kuat bagian ininya juga gitu. Oke, kita langsung buka dalemannya. Kita unboxing tasnya. Mana ya seletingnya BTW? Ah, di belakang ternyata. Nah, kita buka di bagian seleting paling depan tas. Jadi biasanya ini untuk aksesoris. Tuh, seletingnya juga bagus sih. Ada dua seleting juga, biar kita lebih mudah. Nah, kita tinggirin ya, biar akunnya tetap kelihatan. Tada! Ini dia bagian depannya. Nah, jadi yang berbeda lagi nih dari backpack sebelumnya, ini di sini ada lapisan thermoguard-nya yang silver-silver ini. Nah, ini fungsinya untuk melindungi peralatan dan perlengkapan panahan kalian, agar terhindar dari cuaca yang ekstrim gitu kan. Karena kan nggak baik juga ya, tiba-tiba panas banget. Kalau kalian simpen di bagasi mobil atau gimana, kepanasan banget kan itu bakal ngerusak peralatannya. Nah, di sini kita kasih pelindungnya nih si thermoguard ini. Jadi ini spesial banget gitu. Oke, terus seperti biasa, di bagian depan ini ada untuk aksesoris-aksesoris, dompet-dompetnya, ada lima dompet di sini depannya. Nah, ini juga include sama rain case. Jadi include sama rain case-nya. Tuh, buat melindungi tas juga kan, kalau kalian keujanan mungkin. Tuh, nah ini. Terus, kita lanjut lagi. Kita tutup dulu. Lanjut lagi di bagian dalamnya. Bagian utama, ruang utama. Buka slating-nya. Tada! Nah, ini untuk bagian dalamnya juga sama. Ini full, ada lapisan thermoguard-nya. Karena ini kan utamanya di sini, yang kita taruh-taruh lim sama racernya kita ada di sini. Nah, terus di bagian sini ada apa sih namanya? Perepetan masa? Perepetan ya? Namanya apa ya? Tadi itu apa sih namanya? Perekatek. Perekatek. Perekat ya? Perekat namanya, guys. Mohon maaf lupa. Jangan ketawa. Ayo, saya kasih masuk. Ya udah masuk. Tadinya nggak apa-apa sih. Tadinya mau jadi-jadian lelucon. Nggak apa-apa, tadi lelucon ada perekatek. Lelucetek. Ya, jadi ini namanya perekatnya ya. Jadi, biar dalamnya nggak goncang-goncang gitu. Kita buka juga. Nah, ini kita bisa taruh buat handle atau racer atau juga limb di sebelah sini. Sama, dalamnya juga ada lapisan thermal guard-nya juga. Pokoknya ini safety banget buat taruh busur kalian. Untuk menghindari dari yang tadi cuaca ekstrim gitu kan. Tidak itu kepanasan yang sangat ekstrim gitu. Karena kan ditaruh di bagasi itu pasti bakal bikin panas apalagi lama gitu kan. Oke, ini bagian dalamnya. Terus juga ini cukup luas juga. Bisa kalian taruh aksesoris lain mungkin untuk bow stand-nya. Untuk yang lain-lainnya masih bisa masuk gitu. Nah, terus juga di bagian slating ini. Kita juga dilengkapi fitur untuk kalian pasang gembok kecil gitu. Jadi di slating-nya kita pasiin terus kita bisa pasang gembok. Jadi tas kita bisa lebih aman juga, lebih safety juga. Nah, yang terakhir nih kita juga include loh sama arrow tubenya. Sama kayak backpack sebelumnya. Nah, kita buka dulu ya. Dalamnya ada arrow tube. Tada! Ini arrow tubenya. Jadi dia include. Terus kalian bisa panjang-panjangin arrow tubenya sesuai sama panjang. Arrow dan juga stabilizer mungkin kalau kalian mau masukin stabilizer gitu. Nah, yang spesialnya lagi kita kasih tau nih. Ini kan desainnya full kan? Gambar-gambar. Nah, ini tuh full printing. Jadi kalian tidak usah khawatir warnanya bakalan pudar. Ini bakalan awet banget kalian pakai selama apapun. Terus juga ini tasnya full polyfoam tebal gitu. Kalau kalian bisa lihat sendiri di sini, dia kokoh banget tasnya. Karena dalamnya itu kita penuhi sama lapisan polyfoam. Jadi ini juga bakal bikin tas kita alias tas standard bold ini awet banget sih buat kalian pakai gitu. Untuk sehari-hari kalian latihan kemanapun gitu. Di mana lapisan polyfoam? Di dalam lah. Kan? Tuh. Ini tuh yang busa-busa. Yang bikin kokoh berdiri. Nah, buat kalian yang tertarik sama backpack ini, kalian bisa langsung dapetin di toko kami. Ada di store Bandung, Jakarta, BSD, dan juga Solo. Atau buat kalian yang ada di luar kota lainnya, bisa juga cek di Instagram kita, di WhatsApp kita, di semua e-commerce Finet Archery. Atau kalian bisa order langsung di www.finetarchery.com. Tonton juga video lainnya di sini. Sampai jumpa di video. Tunggu! selamat menikmati